Hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Hakim menyebut penetapan status tersangka Firly dalam kasus duga pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo dinilai sah. Kapolda Metro Jaya menjadi termohon dalam praperadilan ini. Firly menghadirkan dua saksi meringankan yakni wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan seorang staff bernama Agus Kuncara. Firly juga menghadirkan pakar hukum Yusril Isamahendra sebagai saksi ahli. Untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan reporter Kurni Amal dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Amal, silakan informasinya. Baik, selamat sore Yohana Gabriele dan juga pemirsa TV One. Baru saja sekitar 10 menit yang lalu sidang praperadilan di mana sudah dibacakan hasil putusan sidang praperadilan dengan tersangka Firly Bahuri di mana untuk hasil putusan sidang praperadilan nomor 119 dinyatakan ditolak oleh Hakim Tunggal. Ada pun proses sidang atau putusan sidang ini tadi dimulai sejak pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sidang hari ini Yohana Gabriele dan juga pemirsa dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal yakni Imelda Herawati. Dan tadi berdasarkan pantauan kami di pengadilan negeri Jakarta Selatan, sejumlah aksi masa juga turut hadir dalam proses putusan sidang praperadilan yang digelar pada hari ini di mana tadi menurut pantauan kami masa aksi ini telah hadir sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Masa aksi tersebut melayangkan beberapa tuntutannya yakni adalah mendukung polda Metro Jaya dalam pengusutan kasus dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Dapat kami informasikan memang jika kita lihat proses persidangan praperadilan ini sudah dimulai sejak tanggal 11 Desember 2023 yang lalu, artinya sudah satu minggu sebelum putusan yang digelar pada pagi hari ini dan juga dapat kami informasikan kepada Anda bahwasannya sudah dilakukan pemanggilan saksi ahli dan juga saksi fakta yang dilakukan oleh pihak telapor dan juga pelapor. Ada pun pelapor pada sidang praperadilan ini adalah Firly Bahuri sudah menghadirkan saksi ahli diantara saksi ahli hukum Tata Negara yakni Yusil Iza Mahendra dan juga beberapa saksi fakta lainnya dan dapat kami informasikan kepada Anda dalam proses praperadilan yang diajukan Firly Bahuri termohonnya adalah Kapolda Metro Jaya di mana Firly meminta laporan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka terhadap dirinya dinyatakan tidak sah dan juga sidang putusan ini tadi juga sudah dilakukan dan hasilnya adalah ketua hakim ini menolak praperadilan diajukan oleh Firly Bahuri. Yohana Gabriela demikian laporan saya langsung dari PN Caksel kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih amal atas informasi Anda selamat bertugas kembali.